Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Deddy Awan dalam Youtube Channel kali ini saya akan berbagi mengenai soal dan kunci jawaban penilaian harian tema 5 subtema 2 lanjut dari tema 5 yang subtema 1 kemarin ya ini yang untuk tema subtema 2 dalam materi pelajaran penjas orkes yang biasa kita sebut dengan PJOK pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk kelas 2 SD dan MI semester 2 kurutulum 13 sebelum kita lanjut untuk pembahasan soal dan kunci jawabannya terlebih dahulu jangan lupa tekan like, komen, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yuk kita mulai soal nomor 1 gerakan di bawah ini adalah melatih untuk titik-titik lihat pada gambarnya disini disini ada seorang anak perempuan yang sedang berdiri dengan satu kaki satu kakinya ke belakang dan kedua tangannya direntangkan ini merupakan gerak untuk melatih apa? kita lihat jawabannya A. keseimbangan B. berdiri tegak C. ayunan badan D. melangkah lihat gambarnya kembali ini untuk melatih gerakan apa? kita lihat jawabannya adalah yaitu keseimbangan gerakan seperti ini gerakan seperti ini merupakan melatih gerak keseimbangan kita masuk nomor 2 nomor 2 tumpuan pada gerak di bawah ini adalah lihat tumpuannya lihat tumpuannya kita lihat isinya A. tumpuannya berada di tangan B. berada di badan C. berada di pundak D. berada di kaki yang benar adalah tumpuan pada gerak ini adalah yaitu A. D. kaki iya ini tumpuannya tumpuan pada kaki ya kekuatannya berada di kaki berarti jawabannya D ketiga gerak keseimbangan di bawah ini adalah nah ini gerak keseimbangannya lagi lihat tanya gerak keseimbangannya lihat gambarnya lihat jawabannya menekup dua kaki apakah dua kakinya berada pada numpuat? tidak ya B. menekup satu kaki apakah satu kaki? iya benar satu kaki kita lihat yang C goyangan kepala bukan D. memakai sepatu iya memakai sepatu tetapi bukan tumpuannya yang benar tumpuannya adalah B. menekup satu kaki ini satu kakinya nomor 4 gerak di bawah ini adalah membentuk huruf lihat gerakannya membentuk huruf apa ini? telat jawabannya apakah huruf H? bukan ya bukan membentuk huruf H huruf O? bukan bukan huruf O huruf J maksudnya juga bukan berarti yang huruf T yaitu D ya jawabannya D nomor 5 gerakkan keseimbangan di bawah ini adalah melatih untuk ini untuk melatih apa ini? kita lihat untuk melatih berbentuk huruf E bukan apakah untuk melatih berbentuk huruf U? juga bukan kalau U berbentuknya segi 4 ya segi 4 kosong di atas kalau huruf V lihat huruf V iya ini berbentuk huruf V bentuknya iya berarti jawabannya yang D ini berarti bukan huruf V ya berarti huruf D yang benar adalah huruf iya C huruf V yuk nomor 6 gerakan di bawah ini adalah merupakan gerakan apa? lihat gerakannya ini ke depan dan ini ke ke kanan berarti berarti beralih beralih gerakan kita lihat jawabannya yang benar berputar ke kiri apakah berputar ke kiri sedangkan dia dari kiri dan yang ini ke kanan berarti yang jawabannya yang benar adalah berputar ke kanan yaitu ke kanan yang mana? yang B iya berputar ke kanan nomor 7 gerakan di bawah ini merupakan gerakan apa? lihat gerakannya gambarnya depan belakang lagi depan lagi berarti berbentuk kesemula ya bergerak kesemula arah yang semula yang seperti ini berarti gerakannya ini yang berbentuk apa ini? berputar dari depan ke belakang sampai lagi ke depan berarti jawaban yang benar adalah berputar dan melompat ini berputar ini melompat dan kembali ke awal berdiri tegak kalau berdiri tegak berarti satu orang saja sini dia cuma diam saja kalau berputar berdiri tegak ya kalau yang C maju mundur apakah ke belakang ke depan sedangkan di sini adalah berputar yang D berlari apakah dia berlari? bukan yang benar adalah jawabannya A berputar dan melompat berputar lalu melompat iya D8 gerak di bawah ini adalah yang sesuai lihat yang sesuai apa ini ke sini ke sini sesuai apa kalau seperti ini terimakas sesuai apa lihat jawabannya sesuai orang iya ini orang tetapi bukan sesuai ya B pola apakah sesuai pola C ayunan apakah iya bukan D kekuatan iya bukanlah juga berarti ini sesuai pola polanya berbentuk seperti apa ini iya berbentuk 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 sesuai pola iya langsung nomor 9 gerak berputar di bawah ini menggunakan tumpuan lihat gerakan berputarnya ini kaki kaki tangan 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 kaki kaki nah ini tumpuannya pada gambar di bawah ini adalah apa apakah A badan kepala badan kepala apakah menyentuh lantai ini badan kepala bukan tangan dan perut iya tangan menyentuh lantai kalau perut tidak berarti bukan ya C kaki dan rambut kaki ya kalau rambut bukan kalau D tangan dan kaki iya kaki dan tangan tangan dan kaki sama ya tumpuannya berarti jawabannya D iya yang D 10 gerak di bawah ini adalah gerak berputar ke ini gerak ini orang yang semula orang yang pertama gerakannya yang ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 arahnya ke mana apakah ke belakang ke samping ke depan ke atas ke bawah lihat jawabannya ke belakang ke belakang mundur ya ke belakang ke sini bukan kalau ke samping samping juga bukan ke depan nah yang ini yang depan ke depan ke atas juga tidak mungkin ini bukan loncat ke atas berarti arahnya ke ke depan betul tidak ini sebelum kita buka jawabannya terlebih dahulu like subscribe komen dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang benar jawabannya nomor 10 ini adalah gerakan berputar ke iya ke depan terima kasih semoga bermanfaat wassalam selamat menikmati